Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman pada baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, disini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkohol atau alkanol, yaitu reaksi dengan logam, reaksi dengan basah sangat kuat, reaksi substitusi, reaksi dehidrasi atau eliminasi, reaksi esterifikasi, reaksi oksidasi, dan yang terakhir reaksi reduksi. Jadi teman-teman, stay fokus dan saya yakin kamu pasti bisa. Reaksi pertama yang akan kita bahas adalah reaksi alkohol dengan logam natrium atau kalium. Alkohol itu dapat bereaksi dengan logam natrium atau logam kalium membentuk ion alkoksida, yaitu RO- dan juga melepaskan gas hidrogen. Jadi fokus utama reaksi alkohol terhadap natrium atau kalium itu adalah pembentukan ion alkoksida, di mana reaksi ini termasuk reaksi redoks, reduksi oksidasi. Kemudian, ion alkoksida yang dihasilkan dari reaksi ini itu bersifat nukleofil yang kuat serta basah yang kuat. Nah, karena ion alkoksida itu bersifat nukleofil yang kuat, maka sangat berguna pada banyak jenis reaksi. Contohnya adalah reaksi pembentukan ether atau sintesis ether, yang kedua adalah pada reaksi substitusi nukleofil. Rumus umum reaksi ini adalah alkohol ROH dengan natrium atau kalium akan menghasilkan natrium alkoksida atau kalium alkoksida plus gas hidrogen. Nah, contoh reaksi ini adalah etanol yang kemudian direaksikan dengan logam natrium. Etanol yang kemudian dicampurkan dengan logam natrium itu akan membentuk natrium etoksida, di mana hidrogen pada etanol akan lepas menjadi gas hidrogen. Kemudian, contoh yang kedua adalah tersier butil alkohol atau alkohol tersier yang dicampurkan dengan logam kalium, akan membentuk kalium terbutoksida dan gas hidrogen. Nah, tentu teman-teman pasti ada yang ingin bertanya, kapan digunakan logam natrium dan kapan digunakan logam kalium? Nah, teman-teman pasti akan bisa menjawab ini setelah menonton video ini sampai selesai. Nah, dalam pembentukan alkoksida itu bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah keasaman alkohol, di mana semakin asam alkohol, seperti metanol dan etanol, itu semakin cepat bereaksi dengan logamnya membentuk ion alkoksida. Nah, ingat teman-teman bahwa semakin asam alkohol, artinya hidrogennya itu semakin mudah untuk dilepas. Di mana kalau kita lihat pada tabel yang ada di depan teman-teman, antara metanol dan etanol, metanol itu memiliki nilai PKA yang lebih rendah daripada etanol. Artinya, metanol lebih asam daripada etanol, dan metanol akan lebih mudah bereaksi dengan logam, baik natrium atau kalium, dibanding dengan etanol. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi yang ada kloro-kloronya, misalnya 2 kloro etanol dan 2,2,2 trikloro etanol, maka semakin banyak gugus penarik elektronnya, maka akan semakin bersifat asam. Contohnya yang 2,2,2 trikloro etanol itu lebih asam daripada 2 kloro etanol. Hal ini disebabkan karena terdapatnya efek induksi, di mana kita tahu bahwa semakin banyak atom klorin, itu semakin banyak efek induksi yang dihasilkan. Karena atom klorin itu menarik pasangan elektron ikatan via induksi. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Faktor yang kedua adalah struktur alkoholnya, di mana kita tahu bahwa alkohol primer itu lebih cepat bereaksi terhadap natrium dibandingkan dengan alkohol yang sekunder dan paling lambat adalah alkohol tersier. Yang kedua, untuk alkohol sekunder dan tersier, itu akan lebih cepat bereaksi terhadap logam kalium. Jadi alkohol yang lambat, misalnya alkohol sekunder dan tersier, itu sebaiknya menggunakan logam kalium dibanding natrium. Karena kalium itu lebih reaktif dibanding logam natrium. Karena kita tahu bahwa kalium itu ukuran atomnya lebih besar, kemudian energi ionisasinya itu kecil. Berarti kalium itu lebih mudah untuk melepaskan elektron terluarnya. Jadi, itu dua hal yang akan berefek terhadap laju reaksi pembentukan alkoksida. Reaksi kedua yang dapat dialami oleh senyawa alkohol adalah reaksi alkohol dengan basa yang sangat kuat. Alkohol itu dapat bereaksi dengan basa yang sangat kuat. Kenapa? Karena alkohol memiliki hidrogen yang terikat pada atom lebih elektronegatif. Nah, basa yang sangat kuat di sini misalnya adalah hidrida logam, natrium hidrida contohnya, dan juga sodium amida, sodamida, natrium amida. Produk reaksi alkohol dengan basa yang sangat kuat akan menghasilkan alkoksida. Karena alkohol yang hidrogennya dapat diambil oleh basa, maka reaksi ini tergolong reaksi asam basa. Reaksi asam basa ini sudah kita bahas di tiga video sebelumnya. Untuk bisa mereaksikan basa yang sangat kuat dengan alkohol, pertama, basa yang sangat kuat misalnya natrium hidrida, itu dicampurkan ke dalam pelarut tetrahidrofuran, yang kemudian alkoholnya ditambahkan dan bereaksi natrium hidrida dengan alkoholnya membentuk alkoksida. Pemilihan pelarut di sini itu sangat penting, diusahakan pelarut yang digunakan adalah pelarut yang tidak memiliki hidrogen asam, contohnya adalah tetrahidrofuran. Jika menggunakan pelarut yang memiliki hidrogen asam, maka pelarut itu dapat bereaksi dengan basa yang sangat kuat ini, dan akan menghasilkan produk yang lebih sedikit. Jadi natrium hidrida akan bereaksi dengan alkohol dalam pelarut tetrahidrofuran. Contohnya adalah etanol dan natrium hidrida. Ion hidrida yang ada pada natrium hidrida itu akan mengambil hidrogen yang ada pada alkohol, khususnya di sini etanol. Karena etanol kehilangan hidrogennya, maka akan membentuk ion etoksida, yang kemudian dikauntar oleh muatan positif dari natrium. Hasilnya adalah natrium etoksida. Ion hidrida mengambil hidrogen akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi etanol yang bereaksi dengan natrium hidrida di dalam pelarut tetrahidrofuran akan menghasilkan natrium etoksida dan gas hidrogen yang kemudian menguap. Seperti yang sudah saya sampaikan di reaksi yang pertama, bahwa ion etoksida adalah produk yang sangat bermanfaat dalam sintesis beberapa senyawa. Karena ion etoksida itu bersifat nukleofil yang kuat dan juga basa yang kuat. Ion etoksida itu dapat bereaksi lebih lanjut dengan alkyl halida primer dan juga tosilat, membentuk senyawa eter. Nah ini disebut dengan sintesis eter Williamson. Untuk bisa membentuk senyawa eter melalui sintesis eter Williamson, pertama-tama kita bentuk ion alkoksidanya terlebih dahulu. Di mana seperti yang sudah kita pelajari, ion alkoksida bisa dibentuk melalui dua cara reaksi. Yang pertama, yaitu mereaksikan alkohol dengan logam natrium atau logam kalium. Reaksi yang kedua, mereaksikan alkohol dengan basa yang sangat kuat. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Kedua cara itu akan menghasilkan ion alkoksida. Di mana ion alkoksida ini kemudian dapat bereaksi lebih lanjut dengan alkyl halida primer, melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekular atau SN2. Reaksi ini, itu sudah pernah kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Di mana rungus umumnya, yaitu alkoksida di sini diwakili natrium alkoksida, bereaksi dengan alkyl halida primer akan menghasilkan senyawa eter dan garam natrium halida. Contoh reaksinya adalah natrium etoksida yang direaksikan dengan iodometana, menghasilkan etil, metil eter, dan natrium iodida. Ion alkoksida yang ada pada natrium etoksida merupakan nukleofil yang kuat. Dan gugus iodo yang ada pada iodometana merupakan gugus pergi yang baik. Berarti, gugus iodo dapat dengan mudah digantikan dengan ion etoksida, menghasilkan etil, metil eter. Reaksi ini hanya berlaku untuk alkyl halida primer saja. Jika alkyl halidanya itu tidak primer, yaitu sekunder atau tersier, biasanya akan menghasilkan produk eliminasi, dan bukan produk eter. Jadi, sintesis eter-Williamson itu hanya berlaku jika ion alkoksidanya direaksikan dengan alkyl halida primer, menghasilkan senyawa eter. Sekarang kita bahas reaksi yang ketiga yang terjadi pada alkohol, yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah suatu reaksi penggantian gugus fungsi pada senyawa kimia tertentu dengan gugus fungsi yang lain. Karena kita tahu, alkohol itu memiliki gugus fungsi OH atau gugus fungsi hidroksi. Gugus fungsi hidroksi yang ada pada alkohol itu dapat diganti dengan atom halogen, Cl, Br, dan I, dengan cara mereaksikan alkohol dengan beberapa reagen berikut. Yang pertama, bisa menggunakan asam hidrogen halida, HCl, HBr, dan HI. Yang kedua, dengan menggunakan fosforus halida, yaitu PX3, PX5, P garis miring I2. Kemudian, yang ketiga, bisa menggunakan tionil klorida, SOCl2. Dan yang terakhir, bisa menggunakan tosil klorida. Nah, ion halida yang ada pada keempat reagen ini itu bersifat nukleofil, dan dapat mengganti gugus hidroksi, meskipun gugus hidroksi yang ada pada alkohol merupakan gugus pergi yang sangat buruk. Kenapa? Karena gugus hidroksi itu lepas sebagai basah yang sangat kuat. Nah, bagaimana cara mengganti gugus hidroksi yang merupakan gugus fungsi yang buruk dengan ion halida yang merupakan nukleofil yang tidak terlalu kuat. Nah, saya harap teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Dalam larutan asam, alkohol itu dapat mengalami reaksi substitusi. Tidak seperti alkil halida yang lain, alkohol tidak tersubstitusi dalam larutan netral ataupun basah. Dalam larutan asam ini, yang saya maksud adalah alkohol direaksikan dengan hidrogen halida. Hidrogen halida yang kita bahas di sini yaitu HCL, HBR, dan HI. Ada dua hal yang perlu diketahui mengenai reaksi alkohol dengan hidrogen halida. Yang pertama, reaktifitas alkohol terhadap hidrogen halida. Kita ambil yang paling umum saja, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol tersier bereaksi dengan cepat terhadap hidrogen halida. Kemudian yang paling lambat adalah metil alkohol atau metanol. Kemudian, yang kedua adalah reaktifitas hidrogen halida terhadap alkohol. Nah, ini yang penting ya. Urutan reaktifitas hidrogen halida ini, itu berdasarkan keasamannya, di mana semakin bersifat asam, semakin reaktif terhadap alkohol. Di mana kita tahu bahwa hidrogen iodida itu memiliki nilai PKA yang paling rendah. Dan nilai PKA yang paling rendah adalah yang paling asam. Jadi yang paling cepat adalah hidrogen iodida, dan yang paling lambat adalah hidrogen florida, atau bahkan tidak bereaksi. Antara HBR dan HCL itu memiliki reaktifitas yang berbeda, karena reaktifitasnya berbeda terhadap alkohol, maka perlakuannya juga agak sedikit berbeda. Jadi kita fokus di HBR dan HCL. Yang pertama, reaksi alkohol dengan hidrogen bromida. Alkohol primer, sekunder, dan tersier itu dapat bereaksi dengan hidrogen bromida, menghasilkan alkil bromida, dan juga air. Jadi HBR dapat bereaksi dengan alkohol primer, sekunder, dan tersier. HBR itu bisa dibuat dengan mencampur natrium bromida atau kalium bromida dengan asam sulfat atau asam posfat. Untuk mekanisme reaksi alkohol terhadap hidrogen halida, pertama-tama alkoholnya diprotonkan terlebih dahulu. Nah, setelah alkohol terasamkan atau diprotonkan, maka akan membentuk ROH2+, di mana OH2+, itu adalah ion oksonium. Ion oksonium itu merupakan gugus pergi yang baik. Jadi dibanding dengan gugus alkohol, OH itu adalah gugus pergi yang buruk. Jadi tidak mudah mengganti gugus OH dengan ion halida. Jadi pertama-tama, gugus OH itu diprotonkan agar menghasilkan ion oksonium, di mana ion oksonium ini akan mudah sekali diganti dengan ion halida. Ion halida akan menyerang karbon yang mengikat ion oksonium dan ion oksonium lepas sebagai basa yang lemah, yaitu H2O. Hasilnya adalah alkil halida. Contoh reaksinya adalah reaksi antara butan 1-ol atau butanol. Nah ini merupakan alkohol primer. Butan 1-ol direaksikan dengan HBR, hidrogen bromida, yang berasal dari natrium bromida dan H2SO4. Nah reaksi ini melepaskan H2O sebagai basa yang lemah atau gugus pergi, kemudian menghasilkan 1 bromobutana. Jadi BR-nya sudah masuk. Nah reaksi ini untuk alkohol primer, sepertinya berjalan dengan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau serempak. Jadi ion halidanya menyerang, kemudian ion oksoniumnya lepas. Jadi terjadi secara serempak. Nah berbeda ketika alkoholnya itu tersir. Misalnya terbutil alkohol. Terbutil alkohol dengan HBR itu menjalani reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1. Di mana gugus OH yang ada pada terbutil alkohol itu mengambil asam yang ada pada HBR. Kemudian menghasilkan ion oksonium. Ion oksoniumnya itu lepas. Jadi dia lepas dulu baru kemudian ion bromidanya masuk. Mekanisme reaksi ini itu membentuk karbokation. Itu sudah pernah kita bahas. Jadi terbutil alkohol direaksikan dengan HBR, Maka menghasilkan 2-bromo-2-metil-propana. Kemudian bagian kedua, reaksi alkohol dengan HCL. Di mana kita tahu bahwa kereaktifan HCL itu sedikit lebih rendah daripada HBR. Karena kereaktifan HCL lebih rendah, Maka perlakuan terhadap alkohol itu akan sedikit berbeda. Alkohol primer dan sekunder tidak bereaksi dengan HCL. Tidak seperti dengan HBR yang bereaksi ke seluruh jenis alkohol. Nah, HCL hanya bereaksi dengan alkohol tersier saja. Jadi alkohol tersier dapat bereaksi dengan HCL dengan mekanisme yang sama dengan HBR. Nah, bagaimana cara agar HCL dapat bereaksi dengan alkohol primer dan sekunder? Itu diperlukan katalis asam lewis. Misalnya ZNCl2. Ini biasa disebut dengan pereaksi lukas, Yaitu campuran HCL dengan ZNCl2. Nah, contohnya adalah seperti ini. Propan 1-ol atau alkohol primer bereaksi dengan HCL dengan bantuan katalis asam Akan membentuk 1 kloropropana. Kemudian membentuk ZNCl2OH- Kemudian bagian sekunder, Misalnya propan 2-ol dengan HCL Akan menghasilkan 2 kloropropana dengan OHZNCl2- Nah, inilah yang disebut dengan pereaksi lukas, Yaitu campuran HCL dan ZNCl2. Jadi teman-teman harus bedakan antara HCL dengan HBR. Untuk mekanisme reaksinya, Kita akan buatkan di video terpisah Mengenai reaksi HCL dengan alkohol primer dan juga sekunder. Selain hidrogen halida, HCL, HBR, dan HI Terdapat pereaksi halogen yang lain Yang bisa mengubah alkohol menjadi alkil halida. Kita lihat yang pertama, Yaitu fosforus halida, Baik PX3 atau fosforus trihalida, Atau fosforus pentahalida. Fosforus halida itu berguna Untuk mengubah gugus fungsi hidroksi Dari alkohol menjadi alkil halida. Fosforus halida biasanya Bekerja sangat baik terhadap alkohol primer dan sekunder. Tetapi tidak terhadap alkohol tersier. Contoh dari fosforus halida adalah PBR3 atau fosforus tribromida, Fosforus triklorida, Dan fosforus pentaklorida. Selain itu, ada juga campuran fosfor dan iodin, P-strip-I2. Contoh reaksinya adalah Neopentyl alkohol. Ini nama trivial ya. Neopentyl alkohol itu merupakan Alkohol primer, Dimana gugus alkoholnya Terikat pada karbon yang mengikat satu karbon yang lain. Neopentyl alkohol itu berreaksi dengan Fosfor tribromida, Menghasilkan neopentyl bromida, Dan juga asam di bromopos finius. Inilah reaksi pembentukan alkil bromida Dari alkohol dengan PBR3. Reaksi antara alkohol dan PBR3 itu sama dengan Alkohol dengan PCL3 Ataupun PCL5. Nah, yang berbeda adalah Campuran fosfor dan iodin terhadap alkohol. Untuk menghasilkan senyawa alkil iodo, Umumnya itu menambahkan iodida Kedalam campuran alkohol dan juga fosfor merah. Nah, contoh reaksinya adalah Hexadecan-1-ol Yang bereaksi dengan Campuran fosfor dan iodin. Kemudian menghasilkan satu iodo Hexadecana. Jadi, inilah salah satu cara Untuk menghasilkan alkil halida Dari alkohol dengan menggunakan Fosfor halida. Selain menggunakan fosforus halida Untuk membentuk alkil halida Dari alkohol, Juga bisa menggunakan Thionyl klorida Atau SOCL2. Thionyl klorida Itu sering juga digunakan Untuk mengubah alkohol Menjadi alkil klorida. Produk samping pembentukan Alkil halida Itu adalah Gas, Blerang, Dioksida, Dan juga HCL. Nah, keduanya Dalam fase gas Dan akan menguap meninggalkan reaksi Sehingga Akan berlangsung secara Satu arah saja Atau tidak bolak-balik Atau irreversibel. Penggunaan Thionyl klorida Untuk mengubah alkohol Itu biasanya dipadukan dengan Basapiridin Atau Basa aminatersir. Tujuannya Baik piridin Atau aminatersir Itu untuk mengambil Kelebihan H+, Dari dalam Campuran reaksi. Dimana rumus umumnya Yaitu alkohol Bereaksi dengan Thionyl klorida. Hasil reaksi alkohol Dan Thionyl klorida Jika kita lihat Dari mekanisme reaksinya Akan membentuk Ester Anorganik Dimana Ester anorganik itu Merupakan gugus Pergi yang baik. Disini kita tidak perlihatkan Nanti akan kita perlihatkan Di video mekanisme reaksinya. Jadi alkohol Bereaksi dengan Thionyl klorida Akan menghasilkan Alkil klorida. Kloridanya berasal dari Thionyl klorida. Selain alkil klorida Akan dihasilkan juga Sulfur dioksida Atau belerang dioksida Dan juga HCL. Karena keduanya Merupakan dalam bentuk gas Dan apabila reaksinya Secara terbuka Maka Gas Sulfur dioksida Dan HCL Akan menguap Dan meninggalkan Satu produk Yaitu Alkil klorida. Contoh reaksinya adalah Propan 1-ol Atau propanol. Propan 1-ol Direaksikan dengan Thionyl klorida Dengan adanya Pyridin Atau basa pyridin Maka akan menghasilkan Satu kloropropana. Selain itu Juga dihasilkan Gas belerang Dan juga HCL. Fungsi pyridin Itu akan mengambil H plus Yang ada pada Alkohol nantinya Jika telah Bereaksi dengan Thionyl klorida. Selain menggunakan Thionyl klorida Terdapat Satu reagen Halida yang lain Yaitu Tosil klorida Yaitu TSCL Dimana Prosesnya disebut Dengan Tosilasi Alkohol Itu dapat Dikonversi Menjadi Tosilat Dimana Tosilat ini Merupakan Gugus pergi Yang sangat baik Kemudian Setelah Membentuk Tosilat Itu kemudian Dilanjutkan Dengan Substitusi Ion halida Ion halidanya Berasal dari Tosil klorida Nah Biasanya Menggunakan Jalur SN2 Atau Substitusi Nukleofilik Bimolekuler Yang Reaksinya Terjadi Secara Serempak Atau Sekaligus Ini Biasanya Menggunakan Reagen Tosil klorida Seperti Yang ada Pada gambar Di samping Tosil klorida Alkyl Tosilat Gugus Tosilat Ini Merupakan Gugus Pergi Yang Sangat Baik Karena Merupakan Gugus Pergi Yang Sangat Baik Maka Dapat Dengan Mudah Diusir Oleh Ion Bromida Yang Ada Pada Natrium Bromida Pengusirannya Itu Berdasarkan Reaksi SN2 Jadi Ion Bromida Akan Menyerang Langsung Ke Karbon Yang Mengikat Gugus Tosilat Gugus Tosilat Akan Lepas Jadi Butan 2 O Menghasilkan Sekundar Butil Tosilat Yang Hasilnya Jika Direaksikan Dengan Natrium Bromida Akan Menghasilkan 2 Bromo Butana Jadi Ini Adalah Reaksi Alkohol Terhadap Tosil Klorida Jadi Gugus OH Yang Ada Pada Alkohol Dapat Diganti Dengan Ion Halida Itu Dengan Empat Macam Reaksi Yang Pertama Dengan Hidrogen Halida Kemudian Yang Kedua Dengan Posforus Halida Yang Ketiga Dengan Thionil Klorida Dan Yang Terakhir Adalah Tosil Klorida Selain Reaksi Substitusi Alkohol Juga Dapat Mengalami Reaksi Eliminasi Atau Biasa Dikenal Dengan Reaksi Dehidrasi Alkohol Dapat Mengalami Reaksi Eliminasi Menjadi Alkena Jadi Alkohol Dapat Diubah Menjadi Alkena Dengan Cara Mengeliminasi Melekul Air Atau H2O Karena Air Yang Dilepas Atau Air Yang Dieliminasi Maka Biasanya Reaksi Ini Dikenal Dengan Reaksi Dehidrasi Atau Reaksi Pelepasan Air Reaksi Ini Dapat Dilakukan Dengan Dua Metode Metode Yang Pertama Yaitu Alkohol Dicampurkan Dengan Pereaksi Dehidrator Asam Contohnya Adalah Asam Sulfat Atau Asam Posfat Reaksi Ini Cukup Dihangatkan Saja Itu Akan Menghasilkan Senyawa Alkena Dan Air Akan Tetapi Disini Bisa Juga Kita Melakukan Dengan Cara Dipanaskan Sampai Mendidih Tujuan 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 Agar Campuran Alkena Dan Air Itu Bisa Dipisahkan Atau Bahasa Teknisnya Itu Didistilasi Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Cara Melewatkan Uap Alkohol Melalui Aluminium Oksida Panas Yang Dapat Mengkatalisis Reaksi Nah Umumnya Reaksi Eliminasi Itu Melalui Reaksi Eliminasi Unimolekular Atau E1 Mekanisme E1 Itu Sudah Pernah Kita Bahas Bahwa Mekanisme E1 Itu Adalah Mekanisme Pembentukan Karbokation Terlebih Dahulu Sebagai Zat Antara Nah Reaksi Ini Adalah Reaksi Kesetimbangan Rumus Umum Untuk Reaksi Eliminasi Alkohol Atau Reaksi Dehidrasi Alkohol Yang Pertama Adalah Alkohol Itu Dipanaskan Atau Dihangatkan Dengan H2SO4 Atau H3 PO4 Ketika Dipanaskan Alkohol Itu Akan Berubah Menjadi Alkena Plus Adanya Air Nah Dipanaskan Disini Bisa Sampai Mendidih Agar Air Dan Alkenanya Itu Dapat Langsung Terpisah Atau Didistilasi Kita Lihat Contohnya Yang Pertama Ada Alkohol Tersier Dimana Namanya Ini Adalah Tersier Butil Alkohol Atau Terbutil Alkohol Dimana Alkohol Tersier Ini Ketika Dicampurkan Dengan H2SO4 Kemudian Dihangatkan Akan Menghasilkan Senyawa 2 Metil Prop 1 Ena Kemudian Ditambah Dengan Air Kemudian Contoh Yang Kedua Adalah Siklohexanol Siklohexanol Ini Merupakan Alkohol Sekundar Alkohol Sekundar Siklohexanol Ini Itu Dipanaskan Dengan H2SO4 Akan Menghasilkan Siklohexanol Dan H2O Contoh Yang Pertama Membahas Tentang Alkohol Tersier Dan Contoh Yang Kedua Adalah Alkohol Sekundar Ini Tentu Saja Akan Berbeda Untuk Kemudahan Tereliminasinya Air Alkohol Tersier Akan Lebih Cepat Dibandingkan Dengan Alkohol Sekundar Dan Yang Paling Lambat Adalah Alkohol Primer Sakin Cepatnya Alkohol Tersier Mengalami Dehidrasi Itu Cukup Dengan Dihangatkan Bersama Dengan H2SO4 Bagaimana Dengan Yang Primer Karena Eliminasi Ini Umumnya Adalah E1 Atau Pembentukan Karbokation Maka Untuk Alkohol Primer Sepertinya Dia Mengalami Reaksi Dehidrasi Dengan Metode E2 Atau Eliminasi Bimolekular Yang Tidak Membentuk Akan Tetapi Tereliminasi Secara Serempak Tapi Dibandingkan E2 E1 Lebih Berguna Dalam Suatu Reaksi Untuk Reaksi Eliminasi Alkohol Umumnya Terdapat Dua Tahap Untuk Mekanisme E1 Tahap Yang Pertama Adalah Protonasi Dan Kemudian Lepasnya Air Dan Membentuk Karbokation Tahap Kedua Baru Kemudian Air Yang Dihasilkan Itu Mengambil H plus Yang Ada Pada Karbon Yang Lain Membentuk Suatu Alkena Nah Mekanismenya Ini Sudah Pernah Kita Bahas Nah Teman-teman Kita lanjut Ke Reaksi Yang Kelima Yaitu Reaksi Esterifikasi Alkohol Reaksi Esterifikasi Berarti Reaksi Pembentukan Ester Menggunakan Alkohol Untuk Reaksi Esterifikasi Dengan Menggunakan Alkohol Itu Bisa Dilakukan Dengan Dua Cara Reaksi Atau Dua Metode Reaksi Reaksi Yang Pertama Yaitu Reaksi Esterifikasi Fisher Esterifikasi Fisher Itu Mereaksikan Asam Karboksilat Dengan Alkohol Membentuk Senyawa Ester Dan Juga Air Reaksi Ini Dikatalisis Oleh Asam Untuk Mekanisme Reaksi Esterifikasi Fisher Ini Pertama Asam Karboksilat Itu Diprotonkan Terlebih Dahulu Dimana Oksigen Dari Karbonil Itu Mengambil Hidrogen Asam Yang Ada Pada Katalis Biasanya Menggunakan H2SO4 Setelah Oksigen Diprotonkan Maka Karbon Karbonilnya Akan Lebih Mudah Untuk Diserang Oleh Nukleofil Alkohol Kemudian Menghasilkan Zat Antara Yang Seperti Ini Kalau Kita Perhatikan Zat Antaranya Terdapat Dua Gugus Hidroksi Yang Terikat Pada Karbon Yang Sama Biasanya Zat Yang Seperti Ini Disebut Dengan Senyawa Hidrat Atau Geminaldiol Senyawa Hidrat Umumnya Itu Tidak Stabil Kecuali Kloral Hidrat Dan Juga Yang Ada Pada Formalin Karena Senyawa Hidrat Itu Tidak Stabil Maka Dengan Cepat Akan Membentuk Atau Akan Mengarah Ke Pembentukan Karbonil Yaitu Senyawa Ester Juga Dihasilkan H2O Kalau kita Perhatikan Pada Senyawa Ester Terbentuk Dari Mengganti Gugus OH Yang Ada Pada Asam Karboksilat Dengan Gugus OR Yang Ada Pada Alkohol Membentuk Senyawa Ester Dan Juga Air Reaksi Ini Berlangsung Secara Reversibel Atau Reaksinya Bolak Balik Reaksinya Bisa Mengarah Ke Produk Atau Bisa Mengarah Ke Starting Material Untuk Laju Reaksi Esterifikasi Itu Bergantung Terutama Pada Halangan Sterik Atau Rintangan Sterik Baik Molekul Alkoholnya Dan Asam Karboksilat Jadi Kalau Kita Melihat Kereaktifan Dari Alkohol Terhadap Reaksi Esterifikasi Maka Metil Alkohol Adalah Yang Paling Cepat Bereaksi Dengan Asam Karboksilat Membentuk Senyawa Ester Dan Yang Paling Lambat Adalah Alkohol Tersier Mengapa Demikian Karena Alkohol Tersier Itu Lebih Terintangi Atau Rintangan Steriknya Lebih Besar Dibandingkan Dengan Metil Alkohol Sama Dengan Reaktifitas Alkohol Reaktifitas Asam Karboksilat Terhadap Esterifikasi Juga Seperti Itu Jadi Semakin Banyak Gugus Metil Atau Semakin Banyak Karbonnya Menyebabkan Reaktifitasnya Menurun Jadi Untuk Urutan Reaktifitas Asam Karboksilat Maka Asam Formiat Adalah Asam Karboksilat Yang Paling Cepat Bereaksi Dengan Alkohol Membentuk Senyawa Ester Kesimpulan Dari Reaktifitas Alkohol Dan Asam Karboksilat Itu Dipengaruhi Oleh Rintangan Seterik Atau Halangan Seterik Dimana Semakin Besar Halangan Seterik Atau Semakin Besar Rintangan Seterik Menyebabkan Reaktifitasnya Menurun Atau Mengecil Kita Langsung Saja Lihat Ke Contoh Reaksi Esterifikasi Yaitu Tersier Butil Alkohol Yang Direaksikan Dengan Asam Asetat Menghasilkan Terbutil Asetat Katalis Yang Digunakan Adalah Katalis H2SO4 Dan Reaksi Ini Dilakukan Pemanasan Jadi Terbutil Asetat Itu Dihasilkan Dari Asam Asetat Yang Gugus Hidroksinya Dilepas Atau Digantikan Dengan Gugus OR Yang Ada Pada Tersier Butil Alkohol Gugus Hidroksi Dan Hidrogen Yang Ada Pada Alkohol Membentuk Molekul Air Yang Perlu Diperhatikan Disini Reaksi Ini Adalah Reaksi Bolak Balik Artinya Ada Kemungkinan Reaksi Lebih Mengarah Ke Pembentukan Ester Atau Kembali Membentuk Starting Materialnya Yaitu Alkohol Dan Asam Asetat Cara Agar Dapat Membentuk Senyawa Ester Yaitu Dengan Cara Menambahkan Alkohol Secara Berlebih Dengan Penambahan Alkohol Secara Perlebih Maka Arah Pergeseran Kesetimbangan Itu Akan Lebih Mengarah Ke Pembentukan Produk Ester Dan Juga Air Itu Yang Pertama Yang Kedua Bisa Dilakukan Dengan Cara Mengurangi Produk Reaksi Air Dengan Menghilangkan Air Yang Ada Pada Produk Reaksi Itu Bisa Menggeser Arah Kesetimbangan Ke Pembentukan Ester Pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Menghilangkan Air Yang Ada Pada Produk Reaksi Yaitu Dengan Cara Menambahkan Agen Pengering Tujuannya Adalah Untuk Menyerap Air Yang Ada Pada Produk Reaksi Sehingga Lebih Mengarah Kepembentukan Ester Nah Inilah Fungsi Kedua Dari H2SO4 Selain Bertugas Sebagai Katalis Juga Bertugas Sebagai Agen Pengering Atau Agen Penyerap Air Jadi Itulah Reaksi Esterifikasi Fischer Yang Reaksinya Berjalan Secara Reversible Atau Bolak Balik Nah Terdapat Cara Lain Pembentukan Ester Dengan Menggunakan Alkohol Tapi Reaksinya Satu Arah Atau Irreversible Yaitu Dengan Menggunakan Asil Klorida Alkohol Dapat Bereaksi Dengan Asil Klorida Yang Menghasilkan Senyawa Ester Reaksi Ini Berlangsung Secara Exoterm Atau Terjadi Pelepasan Kalor Kelingkungan Dari Sistem Reaksi Ini Biasanya Ditambahkan Basah Pyridin Tugasnya Itu Untuk Mengambil Kelebihan Hidrogen Asam Yang ada Pada HCL Nantinya Reaksi Ini Mempunyai Kelebihan Yaitu Berlangsung Secara Satu Arah Tidak Seperti Esterifikasi Fischer Yang Berlangsung Secara Reversibel Jadi Rumus Umumnya Seperti Ini Yaitu Alkohol Direaksikan Dengan Asil Klorida Dengan Adanya Basah Pyridin Akan Menghasilkan Senyawa Ester Dan Juga HCL Pyridin Nanti Dihasilkan Kembali Karena Bertugas Sebagai Katalis Basah Untuk Mekanisme Reaksinya Yang Pertama Alkohol Yang Bersifat Nukleofil Akan Menyerang Karbon Karbonil Reaksi Ini Tidak Lagi Membutuhkan Katalis Asam Untuk Bisa Melemahkan Karbon Pada Karbonilnya Mengapa Karena Disini Sudah Terdapat Atom Klorida Yang Tugasnya Menarik Elektron Ikatan Secara Induksi Sehingga Karbon Karbonilnya Itu Lebih Mudah Untuk Diserang Oleh Oksigen Alkohol HCL Yang Dihasilkan Itu Berasal Dari Atom Klorida Yang Ada Pada Asil Klorida Dan Juga Hidrogen Yang Ada Pada Alkohol Akan Menghasilkan Senyawa Ester Jadi Itulah Dua Cara Untuk Menghasilkan Senyawa Ester Dengan Menggunakan Starting Material Alkohol Berikutnya Kita Lanjut Ke Reaksi Selanjutnya Yaitu Reaksi Oksidasi Alkohol Reaksi Oksidasi Alkohol Ini Yang Paling Terkenal Dari Reaksi Alkohol Reaksi Oksidasi Dari Alkohol Akan Menghasilkan Senyawa Keton Aldehida Dan Asam Karboksilat Tergantung Dari Jenis Alkoholnya Apakah Alkoholnya Primer Atau Sekundar Dalam Kimia Organik Biasanya Oksidasi Itu Dikenal Dengan Penambahan Atom Oksigen Atau O2 Selain itu Penambahan Halogen Atau Kehilangan H2 Sebaliknya Reduksi Itu Dikenal Dengan Penambahan H2 Atau Ion Hidrida Selain itu Pelepasan Atom Oksigen Atau Molekul O2 Dan yang terakhir Kehilangan Halogen Untuk Penambahan Atau Pelepasan Ion H Plus Atau Ion OH Dan juga H2O Dan Hidrogen Halida Tidak Termasuk Oksidasi Ataupun Reduksi Untuk Reaksi Oksidasi Alkohol Disini ada Alkohol Primer Sekunder Dan Tersier Alkohol Primer Akan Teroksidasi Membentuk Aldehida Dan Aldehida Kemudian Terus Teroksidasi Atau Overoksidasi Membentuk Asam Karboksilat Kemudian Alkohol Sekunder Akan Teroksidasi Menjadi Senyawa Keton Dan Keton Tidak Teroksidasi Lagi Selanjutnya Untuk Alkohol Tersier Itu Tidak Mengalami Reaksi Oksidasi Lebih Lanjut Nah Kalau kita Memperhatikan Pola Oksidasi Maka Kita bisa Menyimpulkan Satu Hal Yaitu Biasanya Dalam Kimia Organik Oksidasi Itu Mengubah Ikatan CH Menjadi Ikatan C Dengan O Nah Kita Perhatikan Dulu Mulai dari Alkananya Dimana Alkana Disini Itu Memiliki Tiga Ikatan Antara C Dengan H Artinya Artinya Alkana Alkana Akan Teroksidasi Sebanyak Tiga Kali Dimana Alkana Akan Teroksidasi Pertama Membentuk Alkohol Primer Jadi Mengubah Satu Ikatan CH Menjadi Satu Ikatan CO Kemudian Alkohol Primer Karena Masih ada Dua ikatan Antara C Dengan H Maka Alkohol Primer Itu Masih bisa Teroksidasi Sebanyak Dua Kali Alkohol Primer Akan Mengubah Ikatan CH Menjadi Ikatan CO Membentuk Aldehida Jadi Ikatan Antara C Dengan O Itu Terdapat Dua Ikatan Dan Ikatan C Dengan H Sisa Satu Untuk Aldehida Karena Masih Terdapat Ikatan C Dengan H Terhadap Aldehida Artinya Akan Teroksidasi Lebih Lanjut Membentuk Asam Karboksilat Ikatan Antara C Dengan O Itu Sudah Ada Dua Dari Karbonil Dan Satu C Dengan Gugus Hidroksi Begitu Juga Dengan Alkohol Sekundar Alkohol Sekundar Itu Memiliki Satu Ikatan C Dengan H Artinya Dapat Mengalami Satu Kali Oksidasi Yaitu Membentuk Senyawa Keton Dengan Menambahkan Ikatan Antara C Dengan O Jika Kita Lihat Alkohol Tersier Di Alkohol Tersier Ini Tidak Ada Ikatan C Dengan H Artinya Alkohol Tersier Tidak Teroksidasi Jadi Itulah Cara Untuk Bisa Melihat Oksidasi Dari Alkoholnya Sebenarnya Video Mengenai Oksidasi Alkohol Sudah Pernah Kita Bahas Lengkap Semua Pereaksi Sudah Kita Bahas Beserta Dengan Mekanismenya Disini Kita Hanya Akan Menyimpulkan Saja Dimana Disini Terdapat Beberapa Pereaksi Oksidator Dari Alkohol Baik Yang Bebas Kromium Atau Yang Berkromium Kemudian Disini Juga Diperlihatkan Produk Reaksinya Tergantung Apa Yang Ingin Kita Capai Apakah Keton Aldehida Dan Asam Karboksilat Untuk Bisa Menghasilkan Senyawa Keton Dari Alkohol Sekunder Bisa Menggunakan Reaksi Bebas Kromium Ataupun Berkromium Nah Yang Berbeda Disini Adalah Alkohol Primer Nah Dengan Cepat Menghasilkan Asam Karboksilat Aldehid Itu Hanya Sebagai Zat Antara Saja Dari Alkohol Primer Ke Asam Karboksilat Akan Tetapi Alkohol Primer Membentuk Aldehid Itu Bisa Dihasilkan Dengan Menggunakan Reaksi Bebas Kromium Misalnya Na Ocl Dengan Tempo Atau Dengan Menggunakan Oksidasi Swern Atau DMP Untuk Reaksi Yang Berkromium Bisa Menggunakan Alkohol Primer Menghasilkan Asam Karboksilat Bisa Menggunakan Asam Kromat Atau KMNO4 Yang Bebas Kromium Reaksi Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Nanti Saya Cantumkan Di Deskripsi Video Ini Kita Langsung Lihat Contohnya Yaitu Sikloheksil Metanol Dimana Sikloheksil Metanol Ini Adalah Alkohol Primer Karena Terikat Pada Karbon Yang Mengikat Satu Karbon Yang Lain Jika Kita Oksidasi Dengan Menggunakan CrO3 Atau Asam Kromat Maka Akan Menghasilkan Senyawa Aldehyd Sebagai Z Antara Yang Kemudian Teroksidasi Lebih Lanjut Menghasilkan Senyawa Asam Karboksilat Di Sini Senyawanya Adalah Asam Sikloheksanoat Jadi Tergantung Dari Reaksi Yang Digunakan Apakah Oksidator Yang Kuat Ataupun Yang Lemah Untuk Mengoksidasi Alkohol Primer Menjadi Asam Karboksilat Jadi Akan Mengalami Over Oksidasi Tapi Jika Kita Menggunakan PCC Atau PDC Yang Berkromium Misalnya Disini CrO3 Kita Ganti PCC Dan PDC Maka Akan Menghasilkan Senyawa Sikloheksan Karbaldehida Dan Ini Bisa Dihasilkan Tanpa Menghasilkan Asam Karboksilat Jadi Itu Reaksi Oksidasi Alkohol Selebihnya Teman Yang Telah Kita Buat Reaksi Selanjutnya Yang Terjadi Pada Senyawa Alkohol Adalah Reaksi Reduksi Reduksi Senyawa Alkohol Akan Menghasilkan Senyawa Alkanah Seperti Yang Kita Lihat Pada Reaksi Oksidasi Reaksi Ini Tidak Termasuk Umum Untuk Alkohol Karena Akan Menghilangkan Gugus Fungsinya Yaitu Gugus Hidroksi Rumus Umum Dari Reduksi Yaitu Alkohol Yang Kemudian Berubah Menjadi Alkana Reduksi Senyawa Alkohol Menjadi Alkena Itu Terdapat Dua Cara Cara Yang Pertama Yaitu Dehidrasi Alkohol Menjadi Alkena Yang Kemudian Alkenanya Direduksi Dengan Hidrogen Menghasilkan Alkana Jadi Disini Ada Dua Tahap Yang Pertama Alkohol Didehidrasi Kemudian Menghasilkan Alkena Reaksi Dehidrasi Kita Sudah Bahas Alkena Yang Dihasilkan Direduksi Menggunakan Hidrogen Dan Katalis Platinum Biasa Dikenal Dengan Reaksi Hidrogenasi Alkena Contoh Reaksi Ini Adalah Siklopentanol Yang Direaksikan Dengan H2SO4 Dan Diberikan Pemanasan Akan Menghasilkan Senyawa Siklopentena Dari Alkohol Menjadi Alkena Terjadi Reaksi Eliminasi Atau Reaksi Dehidrasi Alkohol Dari Siklopentena Kemudian Dihidrogenasi Dengan Menggunakan Hidrogen Dan Katalis Platinum Hasilnya Adalah Senyawa Alkana Jadi Siklopentanol Akan Direduksi Berubah Menjadi Siklopentana Itu Cara Yang Pertama Cara Yang Kedua Yaitu Mengkonversi Alkohol Menjadi Tosilat Ini Juga Sudah Kita Bahas Di Bagian Reaksi Substitusi Setelah Mengkonversi Alkohol Menjadi Tosilat Kemudian Kita Bisa Reduksi Dengan Menggunakan Pereduksi Hidrida Misalnya Litium Aluminium Hidrida Contoh Reaksi Yang Kedua Ini Yaitu Reduksi Dari Siklohexanol Berubah Menjadi Siklohexana Pertama Siklohexanol Disubstitusi Dengan Menggunakan Tosil Klorida Dengan Adanya Bantuan Pyridin Akan Menghasilkan Siklohexil Tosilat Jadi Alkohol Dikonversi Menjadi Alkyl Tosilat Dulu Kemudian Alkyl Tosilat Ini Itu Akan Direduksi Dengan Menggunakan Ion Hidrida Yang Ada Pada Litium Aluminium Hidrida Menghasilkan Siklohexana Ion Hidrida Akan Menyerang Masuk Pada Karbon Yang Mengikat Gugus Tosilat Yang Mana Kita Ketahui Gugus Tosilat Merupakan Gugus Pergi Yang Sangat Baik Hasilnya Adalah Siklohexana Jadi Itu Saja Pembahasan Pada Video Reaksi Reaksi Alkohol Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Ahmad Nur Salam Hangat Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai